assalamualaikum hai semua di video kali ini saya akan berbagi resep opor ayam opor ayam ini adalah salah satu menu wajib pada saat lebaran biasanya disantap bersama dengan lontong ataupun ketupat ataupun menu-menu yang lainnya nah tapi kali ini saya akan share resep opor ayamnya tanpa menggunakan santan jadi lebih sehat tapi tetep enak mau tahu bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahannya ikuti terus video ini sampai selesai bahan yang disiapkan disini saya ada satu ekor ayam potong ukuran sedang ini ayamnya sudah saya lumuri dengan jeruk nipis tapi jika kalian punya ayam jantan lebih bagus ya nah ini untuk bumbu halusnya ada 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih 5 biji kimiri yang sudah disengrai 2 ruas jahe yang sudah dibakar dan 1 ruas kunyit yang sudah dibakar 1 sendok makan ketumbar 1 sendok makan ketumbar butiran yang sudah saya sangrai 1 sendok teh jinten butiran yang sudah disangrai ada 3 batang serai yang sudah saya memarkan 2 cm longkuas yang sudah dimemarkan 3 lembar daun jeruk dan 3 lembar daun salam nah ini saya tidak menggunakan santan tetapi saya menggunakan fiber cream 5 sendok makan tapi kalau di tempat kalian tidak ada fiber cream kalian bisa menggunakan santan kara yang ukuran kecil itu boleh satu bungkus ya 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur dan setengah sendok teh lada bubuk secukupnya minyak goreng dan ada 500-750 ml air langkah yang pertama kita masukkan bawang merah bawang putih kemiri jahe kunyit ketumbar dan jinten ke dalam chopper atau blender atau diulek pakai ulekan juga bisa ini saya menghaluskannya menggunakan chopper ya tambahkan secukupnya minyak goreng haluskan sampai halus nah ini karena saya menggunakan chopper jadi ketumbar sama jintennya kurang halus tidak apa-apa selanjutnya saya akan panaskan wajan tumis bumbu halusnya sampai harum karena tadi saat mencoppernya sudah menambahkan minyak goreng jadi ini saat menumisnya saya tidak menambahkan minyak goreng lagi ya tambahkan serai lengkuas daun jeruk dan daun salam aduk terus kita masuk bumbunya sampai harum masak bumbunya harus sampai benar-benar matang dan mengeluarkan minyak seperti ini ya biar nanti tidak langu karena kalau tidak matang bumbunya akan mempengaruhi rasa opornya nanti nah jika bumbunya sudah matang kita masukkan ayamnya baluri ayam sama bumbu-bumbunya oh iya buat bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami oke selanjutnya kita tambahkan air sekitar 500-700 ml kita aduk sebentar sampai bumbunya tercampur rata biar tidak ada yang menggumpal jika sudah kita tutup pancinya masak ayam sampai mendidih biar matangnya merata nah jika sudah mendidih kita cek ayamnya untuk tingkat pematangan ayamnya sesuai selera ya kalau saya maunya ayamnya benar-benar matang sempurna sampai ke dalam ya kita masaknya di api kecil sambil sesekali diaduk selanjutnya saya masukkan fiber cream masukkannya secara bertahap tapi kalau kalian tidak punya fiber cream boleh masukkan santannya ya aduk cepat sampai tercampur rata saya lebih suka menggunakan fiber cream karena menurut saya rasanya lebih creamy dan ini pun tidak akan mempengaruhi rasa opor ayamnya rasanya persis sama menggunakan santan ya tapi menurut saya lebih enak dan pastinya lebih sehat terakhir kita tambahkan garam lada dan kaldu jamur kita aduk sampai garamnya larut jangan lupa dicicip rasanya ya kalau ada yang kurang boleh ditambahkan nah jika ayamnya sudah matang seperti ini dan rasanya sudah pas tekstur kuahnya juga sudah pas ini sudah siap disajikan gimana gampang kan cara membuatnya ini opor ayamnya saya letakkan di mangkuk nanti disantap bersama dengan lontong atau ketupat sayur pas banget disajikan saat lebaran nanti jangan lupa ditaburi bawang goreng diatasnya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati